Pujuh Aci sudah tidak asing bagi warga di Desa Baper Kejabatan Propo Pamekasan yang merupakan tokoh penyiar agama Islam pada masa penjajahan Belanda dan dikenal tokoh keramat sehingga banyak warga berziarah ke makam Pujuh Aci. Inilah salah satu manuskrip peninggalan Abdul Wahid bin Abdul Ghani seorang tokoh penyiar agama Islam asal Mesir. Oleh masyarakat setempat ia dikenal Pujuh Aci karena sakti bisa berangkat haji ke Mekah dengan hanya berjalan kaki. Manuskrip ini tulisan Pujuh Aci pada saat perjalanan haji ke Mekah di mana kertasnya ini terbuat dari kulit unta. Pujuh Aci ini merupakan seorang tokoh asal Mesir yang datang ke Indonesia untuk menyiarkan agama Islam khususnya di Madura bersama dengan ajudannya. Pujuh Aci sendiri diceritakan tidak punya istri sehingga yang meneruskan syiarnya dilanjutkan oleh para ajudan. Pujuh Aci dari Mesir di Mesir ke Dintok terlalu perjuang agama Islam yang di pas dipakai kanto abubut alas pastar yang abubut alas ke Mekah boleh aduru ke Mekah di Mekah boleh man boleh kanto pas oleh tatal pampak pembuhungkan acam, pembuhungkan ceteh pembuhungkan beringin, telok beringin bahwa telok. Jadi, kita sampai menggengar itu. Jadi, saya pun sejarahnya ke Mekah pada alas ke Mekah tidak akan memasak sekelmuk sepertinya kenapa sekelmuk. Saya membuat pembuhungkan beringin untuk masuk Islam sehingga jari sholat dan sehingga jari ke Jepotusen. Jadi, saya akan menyebabkan langsung ke kanto lalu mereka tompal tanah mereng, tanah mereng, tanah mereng, kacang. Karena saya, saya sudah menyebabkan tanah mereng, pas buruk. Mereka bernama saya kembali sejati-jati yang akan terserah hari. Saya tidak berpunyai, sejati-jati saya datang di sini. Saya mengalami menjadi orang yang berpunyai. Saya berpunyai, saya tidak berpunyai, saya tidak berpunyai sepenuhnya. Pemakaman Makam Pujaci terletak di desa Maper Kecabatan Propo Pemakasan Badura. Oleh masyarakat sudah menjadi makam para leluhur. Banyak warga baik dari luar daerah yang berziarah ke Makam Pujaci. Karena warga percaya apabila punya hajat biasanya cepat terkabulkan.